Pemirsa pulau nektar sawah tidak bisa ditanami warga di Kabupaten Cianjur, Gotong Royong membangun tanggul aliran sungai dibantu aparat desa setempat. Para petani berharap area pesawahan bisa kembali terairi dan mengingat dalam 3 bulan terakhir mereka tidak bisa menanam padi akibat kemarau berkepanjangan. Berbagai cara dilakukan warga agar bisa mengairi area pesawahan di tengah musim kemarau berkepanjangan ini. Pasalnya selama 3 bulan terakhir para petani di desa Cibada Kecematan Cibaber Kabupaten Cianjur ini tidak bisa menanam padi mengingat kondisi lahan yang mengering. Padahal seharusnya para petani di desa ini sudah akan memasuki musim panen di akhir tahun. Namun akibat kekeringan para petani bahkan tidak bisa menanam padi. Akibatnya selama 3 bulan para petani mengaku menganggur lantaran bingung tak bisa mendapat pasokan air bagi lahan pesawahan. Untuk mengantisipasi kondisi kekeringan berkepanjangan ini warga bersama aparat desa setempat pun gotong royong membangun tanggur di aliran sungai Cimenteng. Menggunakan bronjong dan memanfaatkan bebatuan sungai, aliran sungai diharapkan bisa dibendung untuk kemudian dialirkan ke lahan pesawahan seluas 25 hektare di desa ini. Bahu-membahu setiap harinya warga bergotong royong demi lahan pesawahan mereka bisa terairi dan mereka bisa kembali menanam. Terlebih rusaknya irigasi di aliran sungai Cimenteng ini membuat warga yang sebelumnya bisa memanfaatkan air sungai untuk mencuci kini sudah tidak bisa lagi. Tujuannya dimana memang kita saat ini dengan adanya musuh kemarau yang lumayan panjang juga, kita lagi berusaha untuk mengalirkan air untuk kepentingan masyarakat. Mungkin kalau untuk pertanian sementara belum maksimal karena memang dari kali ini dengan jumlah sawahnya itu kurang lebih 25 hektaren. Kalau kondisi irigasi sebelumnya memang terdampak ya? Ya memang dari sebelumnya juga ini memang terdampak beberapa kali kita ajukan dengan proposal karena memang kalau dengan anggaran dana desa ini sangatlah tidak mungkin. Dengan upaya ini para petani berharap bisa segera menanam padi sehingga awal tahun nanti mereka bisa segera panen dan bisa berpenghasilan kembali. Sementara pihak desa berharap bantuan pemerintah daerah Kabupaten Cianjur untuk bisa membantu perbaikan irigasi sehingga aliran sungai Cimenteng bisa kembali dimanfaatkan warga sekitar. Heri Setiawan, Bandung TV